Cing Abdel Soal lurah aja kayaknya rame ya Kayaknya kalo jadi materi stand up comedy keren banget tuh Saya gak bisa karena di pasar minggu bulurah Oh gitu bulurah ya Tapi ini laki-laki semua nih Cing Abdel Nanti kita cari ya yang perempuan ya Tapi yang menarik gini loh Kan katanya ini juga duduknya ada pengaturan nih Katanya begitu tadi Apa diatur atau gak diatur sih Kayaknya pas ya Kayaknya diatur tuh Tapi sekarang ya melihat pidato presiden tadi Kayaknya ngaturnya kayaknya juga jadi salah nih Kayaknya harus ditukar-tukar gitu ya Nah menarik ya untuk melihat bahwa Pidato presiden kan biasanya kaku formal Tadi kata Prof Yusril biasanya bahasanya juga memang ngambang Gak mentok langit, gak nginjek tanah Gimana tuh ya Ngambang gitu ya Kayak orang meninggal punya utang gitu Tadi antara paina sama bumi gitu ya Iya tapi menariknya kan Kita tuh biasanya kalo deket-deket pemilu nih ngomonginnya Wah politik uang Sembako bagi-bagi Tapi sekarang jadi ada indikator baru nih Pidato presiden Tuh gimana ya tuh Tadi tuh apa tuh kira-kira Kalo Cing Abdul tuh melihatnya Ngambang itu sebenernya gimana tuh ya Jadi kayaknya Pak Jokowi kayak sedang curhat gitu ya Iya Mungkin nanti Pak Jokowi bisa saya hubungkan dengan Mama Dede Karena Mama Dede itu penerima curhat Indonesia yang paling top lah dia ya Tapi kalo menurut saya sih gak apa-apa lah Pidato diselipin curhat Jangan lagi curhat selipin pidato Malah kita agak bingung Bener juga Mendingan selipin curhat di pidato gitu ya Mungkin Mas Budiman bisa saya tanya lagi Karena ada beberapa pidato ada Atau curhatannya tentang hinaan pada dirinya Itu belum dibahas disini Mungkin Mas Budiman bisa tanya Kepada narasumber yang lain Mas Oke Prof Yusril Gimana tadi ini Ada kombinasi yang mungkin Cantik atau gak cantik Atau kesalahan dari speech writernya gitu Ada curhat muncul dalam Pidato formal disidang tahunan Kalo Prof Yusril lihat pesannya mau kesampaikan ke siapa sih sebetulnya Ya zamannya sudah berubah ya Zaman sudah berubah Ya kalo di masa yang lalu memang pidato presiden Pidato ke negara itu sangat formal Apalagi Bung Karno ya Pak Harto juga begitu Dan itu agak diulang pada masa PSB Tapi sesudah itu memang ya Kalo Gus Dur ya pidato ya gak ada text Kemudian memang belakangan ini memang MPR dan lain-lain Ya seperti dari segi pakaian aja kan kelihatan kurang begitu serius ya Kurang begitu serius Semua rapi begitu Sekarang kan dengan pakaian warna-warni Masing-masing Bawa pakaian darahnya masing-masing Jadi kita melihat ini sidang tidak lagi formal Memang bagus sih Dari segi mengangkat sutra budaya kita Yang benika tunggal ika dan sebagainya Tapi Sifat formal dari pertemuan itu menjadi kurang nilainya Pidato pun sebenarnya Dia text ya Dan textnya itu ketat Dan textnya itu dijadikan pegangan Oleh semua orang Dan biasanya juga Zaman dulu ya pidato text itu dimuat oleh semua media ya Media cetak sehingga menjadi pegangan bagi semua orang Dan bisa melihat apa sih arah yang akan dilakukan oleh Presiden Pahri Tidak Satu tahun yang akan datang Karena itu kan pidato Jadi sekarang ini kelihatan jadi seperti tidak jelas Memang negara kita ini makin hari makin mengambang Seperti itu Makin mengambang Oke Bro Fahri Jadi kalau Bro Fahri ini kan Fahri kan pernah menjadi Wakil ketua DPR ya Kemudian sudah pandai lah membaca Apa peta-peta politik Atau sinyal-sinyal politik Dan Gelora kan sudah melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto Itu juga membaca petunjuk Pak Lurah ya Kalau kembali ke sidangnya dulu Saya dulu termasuk yang agak ngacak-ngacak itu ruang sidang Pak Rikunah itu Misalnya saya tidak terima kalau menteri itu duduk di samping Lebih tinggi dari ada anggota dewan Saya bilang suruh menteri-menteri itu duduk di depan Presiden Coba lihat sekarang kan Semua menteri kan duduk di depan Presiden Itu yang maksa saya itu Supaya kelihatan inilah penyelenggara negara Inilah kabinet itu Jadi memang yang disebut oleh Prof. Yusriel Soal sifat formil itu memang To some extent Ini juga persoalan dari Apa namanya Melemahnya Atau kurangnya Ahli-ahli tata negara di sekitar Presiden Sebenarnya Sehingga sebenarnya Satu forum yang harus dibikin Quote-unquote agak kaku Menjadi hilang kakunya itu Padahal Memang forum-forum seperti itu harus dibikin agak kaku Di masa depannya Tapi kembali ke pertanyaan saya Sekarang saya kira ya kita membaca yang tidak jelas itu aja tadi Gak apa-apa Biarin aja Biar orang gak bisa ngambil untung gitu Soalnya nanti kalau jelas banyak ngambil untung Tapi gimana kalau berufahri lihat ya Yang sudah lumayan pengalaman di parlement Pak Jokowi seperti curhat ya Ngomong dibilang pelunga-pelungo Dibilang tolol Ya gak ngerti apa-apa Itu dalam forum resmi Sebetulnya dibalik itu tuh ada apa Dan pesan apa yang mau disampaikan? Saya merasa memang Pak Jokowi sedang mengalami Fase-fase tekanan yang kuat sih ya Tekanan? Presiden loh Ya presiden ditekan karena Sekali lagi ini ada soal ketidakjelasan sistem juga Sebenarnya kita ini Apa namanya Layak kah Dalam setiap persoalan Misalnya pergantian pemimpin dan sebagainya itu Selalu mengasosiasikan Apa-apa yang kita lakukan itu Dikaitkan dengan presiden Oke Misalnya itu kan karena ketidakjelasan sistem Tadi yang saya katakan Sebenarnya Pak Jokowi itu milik siapa misalnya Itu kan gak jelas Ada partai yang menganggap itu adalah Apa Milik dia gitu Padahal faktanya Pak Jokowi tidak merasa menjadi milik dari partai itu Karena mendapatkan dukungan dari banyak partai yang lain dalam satu sistem yang kita tidak atur secara rigid tadi itu Itu yang menyebabkan kemudian Ada serangan kepada Pak Jokowi sekarang Karena dianggap ada kubu yang ambil untung dari Pak Jokowi Dan ada kubu yang merasa rugi oleh pengambilan keuntungan dari kubu lain begitu Oke Nah serangan itu dikliarkan tadi oleh Bapak Presiden bahwa Enggak saya enggak ada disitu Oke baik-baik Kira-kira begitu Oke Bung Andi Budiman PSI Tadi Fahri mengatakan ada partai yang mengambil keuntungan ya dengan mendompleng atau membawa Presiden Jokowi Nah PSI ini kan paling sering nih tegak lurus, tegak lurus kemana-mana ikut Jokowi ikut Jokowi Betul PSI juga mengambil keuntungan? Enggak Sebetulnya Statement kami itu sebetulnya lebih ditujukan Sebuah sikap bagaimana kami menghargai value, menghargai visi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi Jadi sekali lagi kalau kita membaca pidato Presiden tadi Sebetulnya itu memperlihatkan satu sikap percaya diri yang sangat besar Percaya diri? Percaya diri Mengakui bahwa ada kritik kepada beliau Dan beliau mendengarkan semua kritik itu Memperlihatkan juga ada iklim kebebasan di Indonesia Beliau mendengar kemudian orang yang bersangkutan tidak dijerat dengan hukum dan lain sebagainya Jadi ini adalah salah satu berkah demokrasi Jadi pidato Presiden itu adalah salah satu bentuk kepercaya diri yang besar dari seorang Presiden Bahwa di Indonesia memang ada iklim kebebasan Saya mendengar loh ada kritik, ada makian kepada diri saya Dan itu gak apa-apa Karena nyatanya, kenyataannya Karena pada bagian lain Pak Jokowi itu memperlihatkan rasa percaya diri yang besar Dengan memaparkan apa yang sudah dikerjakan selama beberapa waktu terakhir Tapi kan tadi Anda mengatakan menghargai kebebasan dalam demokrasi Tapi Pak Jokowi juga mengatakan bahwa demokrasi telah disalahgunakan untuk mencaci, untuk mematuhi-mati Tapi PSI gak mengambil keuntungan dari Pak Jokowi kan? Tergantung apa yang dimaksud dengan keuntungan tadi Yang jelas, sejak awal PSI memang merasa bahwa dukungan kami ini adalah dukungan yang otentik Kami merasa bahwa orang yang akan bisa menyelamatkan masa depan Indonesia adalah Pak Jokowi Oke, yang bisa menyelamatkan Mas Nuria Indonesia adalah Pak Jokowi Pak Anas, jadi gimana kalau Mas Anas melihat pidato Jokowi tadi Pesan itu mau disampaikan kepada siapa sih sebetulnya sampai di depan itu kan kelihatannya improvisasi ya Gak ada di teks tapi kemudian dia semacam mengungkapkan lah situasi kebatinan Dan isu-isu yang banyak di ruang-ruang publik Itu pesan menurut siapa kalau menurut Pak Anas melihat? Menurut saya dari sisi tradisi demokrasi sesungguhnya Presiden ingin menegaskan bahwa kritik itu boleh Bahkan pejabat publik dicaci silahkan, itu bagian dari risiko demokrasi Tetapi pada saat yang sama juga Presiden ketika menyampaikan itu ingin menunjukkan bahwa Justru Presiden ketika dikritik, dicaci seperti itu mendapatkan deposit politik Justru deposit politiknya tambah Benefit politik ya Benefit politiknya diterima gitu Mendapatkan benefit politik dari situasi seperti itu Karena itu sikap Presiden ya santai saja ketika dikritik pelonga-pelongo, dikritik tolol atau dikritik seperti apa Itu menurut saya justru dinikmati oleh Presiden Jokowi Tetapi saya setuju pada saat yang sama Presiden sedang mengingatkan bahwa Di dalam tradisi demokrasi yang keras pun harus mempertimbangkan nilai-nilai keluhuran Di dalam menyampaikan kritik itu mesti ada asas sopan santun Keadaban ya Keadaban ya Kesantunan timur segala macam itu poin yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi Tetapi pesan itu untuk siapa menurut saya ya Presiden sekarang ini secara umum ya sedang meletakkan setidaknya kakinya ini di dua tempat Di dua tempat Prosentasenya seberapa Pak Fahri lebih tahu Tetapi kira-kira posisinya seperti itu Nah Presiden sedang menjaga situasi seperti ini Nanti akan jelas ketika bulan Oktober pendataran calon terdiri pada kebanyakan Presiden Sekarang masih agak mengambang Agak mengambang Prosentasenya tahu Pak Fahri ya Ya karena pintar menghitung Jadi berapa persen Prof Yustril? Kalau tadi Bung Anas mengatakan kedua tempat tapi prosentasenya belum tahu Contoh pilihannya Pak Jokowi itu Pilihannya Pilihannya nanti kalau kita lihat sudah saat pencalonan Presiden Belum pasti akan bisa berubah lagi ya Bisa saja berubah Politik ini kan selalu dinamis dan susah untuk diduga Susah untuk diduga Susah sekali untuk menduganya Termasuk Mas Anas kan yang juga masih kebingungan kan Bukan kebingungan Kalau PKN memang belum Oh belum PKN belum menentukan karena PKN ini posisinya tahu persis bukan pengusung Oke Pilpres 2024 PKN sebagai partai baru belum dalam posisi mengusung Paling jauh adalah mendukung Karena itu kami sabar Sabar saja Sata politiknya seperti apa Kemudian pasangannya seperti apa Perjodohan politiknya aja belum tuntas kok Koalisinya belum tuntas Yang baru sabar dulu Jangan kemacon gitu ya Terima kasih Terima kasih.